selamat menikmati oke ini kita join ya banyak banget teman-teman yang apa namanya yang join pada kesempatan ini terima kasih semuanya yang masih sempat join dan kali ini kita kedatangan sama pakar digital pakar website ya bagaimana caranya jualan online ya yang dapat meningkatkan onset kita jauh lebih besar lagi di era new normal ini nah kita sudah kedatangan nih sama Kang Novi ya kita lagi nunggu Kang Novi untuk join live ya teman-teman aku doain ya semoga sehat selalu amin ya olahrabal amin Kang Novi boleh minta live ya Kang Novi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bagaimana cara jualan online bagaimana cara bikin konten bagaimana cara bikin caption mungkin ya atau punya website yang bagus untuk disini teman-teman langsung aja tulis pertanyaan-pertanyaannya di kolom comment nanti Rizka akan bacakan komen apa namanya pertanyaannya dan akan kami bantu jawab semoga jawab-jawabannya cukup bisa membantu para teman-teman yang ada di sini amin nih Kang Novi mana di Kang Novi ya aku coba call Kang Novi dulu ya sebentar Kang Novi bisa minta gabung coba oke nih Kang Novi sudah kabung seletik ya Kang Novi ya alhamdulillah ini join juga halo juga Gany Kang Novi Kang Novi suara Rizka jelas suaranya jelas suara saya ada nggak jelas banget cuman mukanya aja yang belum ada nih Kang Novi iya koneksinya kali ya iya koneksi udah bagus ya coba saya pakai akun satunya ya barangkali akun ini bermasalah oh akunnya namanya apa? sama motivator bisnis oke boleh silahkan oke sebelum saya makan Kang Novi ini juga ada yang minta join ada dari rumah kreatif renar ya aku mau sapa dulu rumah kreatif renar tadi ada yang minta join dimana kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara meningkatkan penjualan newat online aku bakal apa namanya kasih pin dulu tema kita pada sore hari ini ya coba aku tulis di komen dan aku sematkan di pin dulu ya gimana ya apa misalnya mendapatkan uang sebentar mendapatkan uang oh ada tuh mendapatkan uang secara cepat melalui online aku sematkan dulu ya mudah-mudahan ya sharing kita kali ini akan mendapatkan banyak manfaat untuk para UMKM pada khususnya ya dan semua teman-teman para pengusaha ya ada motivator bisnis ya oke berarti Cosmovie udah join ya oke ya yes masih tetap stay safe ya di rumah aja tetap belajar tetap informasi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teriska gimana kabarnya Teh Alhamdulillah sehat wafiat Kang Novi kabarnya Bihoyer Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah coba dijelasin sedikit deh Cos Novi ini apa kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari boleh dijelasin betul sehari-hari saya lebih banyak di rumah baringan kemudian olahraga jari oke jadi maksudnya kenapa olahraga jari jadi ya bisnisnya memang sekarang sudah by smartphone iya jadi sekali aja ngantornya untuk aktivitas sendiri bisnis yang dikelola saat ini ada PT Inokindo Digital Media di mana ini bergerak di bidang jasa pembuatan website aplikasi Android iPhone sistem dan lainnya kemudian juga ada beberapa perusahaan lainnya hanya satu yang saya fokus sekarang itu ada yayasan yang saya kelola yayasan rumah Tafid dan istana yatim Masya Allah berkah ini sudah sudah menjadi coach terus banyak amalnya juga mendirikan yayasan rumah Tafis dan yatim darurat salah satu denadonya Terizka kan ya Masya Allah terima kasih saya harus banyak belajar sama kosmobi selain itu kalau misalnya jasa pembuatan website itu seperti apa kosmobi sama aplikasi boleh di share seikit kosmobi siap jadi kenapa seorang pembisnis atau pelaku usaha pelu website itu seperti kita bisnisnya apa kan banyak yang konvensional ya saat ini ya jadi website ini adalah untuk mengalihkan atau menambah jaringan bisnis kita dari konvensional ke digital yang tadinya mungkin ya ketika kita menjalankan bisnis secara konvensional kita buka toko jam 8 tutup jam 5 sore selepas jam itu orang tidak bisa menghubungi kita ya tetapi dengan ada yang website ya meskipun kita yang gak stay di toko gak stay di kantor itu websitenya tetap bisa diakses oleh calon customer kita 24 jam online gitu nah untuk di kita sendiri pembuatan websitenya ini ada beberapa paket sebetulnya itu tergantung dari kebutuhan dari para calon kalian kita gitu disesuaikan nah hanya disini kita bukan cuman hanya sekedar menjual jasa gitu ya menjual tapi juga dengan tujuan untuk membantu para pelaku usaha terutama pelaku usaha UMKM gitu teh jadi kalau misalnya untuk websitenya sendiri ini Inovindo ini udah berapa lama coach gimana teh udah berapa lama ya berdirinya Oh iya Inovindo dari tahun 2011 dari sejak saya kuliah teh ya jadi waktu itu bersama teman-teman satu kampus kita membuat sebuah tim namanya dari dulu udah Inovindo hanya saat itu berjalan kita tanpa adanya kantor tanpa salary per bulan gitu jadi ketika ada proyek kita baru bagi hasil setahun berjalan baru kemudian kita punya tabungan lainnya kita invest ada kantor kemudian sistem pegajian dimulai per bulan kayak gitu mulai dari sana sampai hingga saat ini gitu terus aku juga pengen sharing nih ya sama coach mungkin bisa dikasih masukkan juga untuk para teman-teman baik yang usaha maupun yang belum mulai usaha gitu maupun yang profesional atau misalnya pegawai gimana sih dalam menghadapi new normal ini ya termasuk gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan via online karena semua sekarang sudah matanya gerakannya itu tertuju ke online ya ke digital mungkin orang pakai zoom itu zoom dulu sebenarnya udah lama ya tapi gak terdengar hampir terdengar terus terdengar sangat happening banget sangat booming itu pas lagi pandemi ini ya kan akhirnya semua orang meetingnya pakai zoom ya kan terus akhirnya orang banyak banget sekarang online di instagram gitu kan maupun di youtube membuat live chat di youtube gitu kan atau live di youtube juga nah jadi kayaknya peningkatan yang luar biasa yang tadinya belum online akhirnya go online nah bagaimana menurut coach Nopi ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan via online atau mendapatkan uang atau penjualan peningkatan penjualan via online silahkan di share coach selain kita memang sudah menghadapi era revolusi industri for fanjero ya nah terlebih kita ditambah dengan adanya pandemi ini yang membuat semua hampir seluruh sektor industri itu terkena dampaknya ada yang kemudian WFH bahkan ada yang sampai pulung tikar gitu bisnisnya maka dari sanalah semuanya mulai sadar untuk go online seperti itu nah sekarang ketika kita mau online dan kita belum ada kemampuan disana kita belum punya skill untuk jual online maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin dulu meskipun kita belum bisa jangan ada pikiran ah tapi kan gini ah nanti saja ya jadi dari mulai kita udah jadi pengusaha pun kita harus punya prinsip jadi pengusaha itu tanpa tapi dan tanpa nanti kalau bisa eksen sekarang maka segera lakukan dari hal yang bisa kita lakukan dari hal kecil dari hal yang terdekat dengan kita lakukan saja gak usah terlalu banyak teori jadi nantinya di aktivitas seminar kan banyak ya sekarang orang untuk mencari inspirasi bisnis hadir di acara seminar-seminar bisnis kemudian oke pada saat di ruangan antusiasnya semakin bertambah semangatnya semakin luar biasa eh begitu keluar ruangan seminar temen yang ngajak shopping udah lupa lagi semua ilmunya gitu dan lupa untuk action jadi yang terpenting adalah action action evaluasi action lagi gitu jangan terlalu banyak teori nah ini yang pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan yang mau jualan online itu harus yakin dulu dan punya komitmen tanpa komitmen kita tidak akan pernah memulai dan tanpa konsisten kita tidak akan pernah bisa menyelesaikannya kita harus sadar dulu nih kita sekarang punya medsos ada facebook ada instagram nah sejauh ini apakah medsos ini hanya digunakan untuk narsis-narsis saja ya selfie-selfie saja tanpa ada manfaat yang lainnya atau bahkan hanya cuma sekedar untuk curhat baru putus dari pacarnya curhat lapar curhat juga gitu kan bukannya bukannya beli makanan beli kuata gitu kan anak-anak muda sekarang nah ini perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa medsos itu saat ini itu adalah menjadi kartu nama kita mungkin waktu dulu kita suka ya sebar kartu nama mungkin contohnya seperti ini ya ya kita tiap ketemu orang baru kasih kartu nama ini nah di jaman digital sekarang orang untuk mengetahui bisnis kita itu bukan melalui kartu nama yang seperti ini ya orang bisa bisa akhirnya memutuskan deal or no dealnya itu dengan melihat media sosial kita artinya media sosial kita saat ini adalah kartu nama orang kartu nama kita untuk orang lain identitas kita jadi ketika teman-teman sampai saat ini di medsosnya masih banyak keluh kesah masih banyak cerita tentang berita hoax kayak gitu ya menyebarkan berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya itu harus hati-hati ya karena apa yang teman-teman share di medsos maka itu akan disimpulkan oleh orang lain sebagai kepribadian kita gitu makanya dari sini kalau misalnya masih ada teman-teman yang masih share hal-hal yang negatif di media sosial ya tinggalkan sekarang juga gitu ya begitu sih luar biasa nah coach Novi aku juga pengen tanya nih coach Novi apa sih pentingnya memiliki sosial media selain menjadi kartu nama kita tadi ya terus kita juga apa namanya memberikan share juga yang positif ya jadi jangan yang negatif nah sampai saat ini penting banget gak sih ya sosial media itu atau website itu dan jenis website apa yang bisa menghasilkan hal-hal yang positif baik itu dalam bentuk materi maupun non-materi betul ya kita bahas digital marketing itu sebuah hal yang sangat komplek ya yaitu media sosial dan website salah satunya nah bicara masalah website itu tidak terlepas dari media sosial ya kita mungkin bisa katakan bahwa media sosial ini adalah kartu nama kita dan website itu adalah kantor kita jadi bagaimana orang mau mengenal kantor kita itu tergantung bagaimana cara kita menjual diri menjual usaha kita dari media sosial kita begitu nah apa ketika kita menjual sebuah produk di media sosial sebetulnya yang sedang kita jual itu bukan cuma produk saja tapi juga kita harus jago menjual personal brandingnya gitu kenapa ya ketika kita misalnya di media sosial sering update tentang kegiatan-kegiatan positif ya meskipun kegiatan itu tidak ada hubungannya dengan bisnis kita ya atau ketika kita misalnya posting di media sosial ya tentang berkumpul dengan orang-orang yang baik gitu kan tentang meeting dengan apa calon klien meskipun belum tentu deal ya bisnisnya atau proyeknya gitu tapi itu akan menambah kredibilitas orang kepada usaha kita they know they like they trust ya mereka tahu mereka suka dan akhirnya mereka percaya pada produk kita nah makanya ketika kita sedang bermedia sosial itu harus betul-betul diperhatikan apakah orang ini akan customer kita ini akan yakin gak dengan produk kita bagaimana orang itu akan yakin dengan produk kita ketika mereka dengan diri kita saja itu tidak yakin gitu ya setuju setuju memang pertama kali orang yakin itu karena mulai dari personalnya dulu ya coach ya itu mungkin bisnisnya gitu memang bisnisnya mau ditampilkan berarti kan mungkin orang yang datang dari bisnisnya itu ya coach ya betul karena di era digital ini sangat penting untuk personal branding biasanya kan ketika orang buka online shop dia akan ngecoin siapa nih owner-nya ketika postingan owner-nya itu gak jelas bahkan mungkin akun baru postingan cuma sedikit itu akhirnya akan ada kesimpulan oh ini mah penipuan gitu kan makanya ini akun pribadinya pun akun si owner-nya itu harus bener-bener dijaga juga ya seperti itu nah kemudian dalam bermedia sosial itu saya punya rumus lima is apa tuh ya lima is ya ya yang satu itu narsis cocok ya kayak saya berarti sangat cocok ya bahkan saya juga dari bayi kayaknya sudah narsis kalau lihat postingan-postingan saya di media sosial itu banyak banget selfie-nya yang pertama itu narsis jadi kan kita punya smartphone udah jelas ada kameranya bahkan sekarang kameranya sudah bagus-bagus gitu kan nah kita gunakan untuk bisa menjual diri kita dalam tanda kutip ya bukan dalam hal yang negatif gitu untuk menjual dirinya kita selfie narsis kemudian eksis di media sosial tadi saya bilang orang akan beli produk kita kalau dia sudah yakin siapa nih yang punya gitu ini kalau kita bicara masalah bisnis digital biasanya calon customer kita pasti ngepoin dulu siapa owner-nya gitu makanya ini sangat penting narsis eksis jadi bisnis deh jadi is yang pertama narsis is yang kedua eksis is yang ketiga jadi bisnis dan yang keempat jangan sampai ketika kita sudah sukses di bisnis kita lupa untuk tetap romantis pada pasangan kita itu penting itu dicampangkan karena ketika kita romantis pada pasangan kita maksudnya pada yang sudah halal ya itu akan menambah rezeki kita berlipat-lipat dan yang terakhir adalah tetap agamis maksudnya disini kita harus tetap menjadi sosok yang memang rendah hati kita tetap jadi sosok yang taat pada Tuhannya jangan sampai dunia itu menyilaukan kita jadi narsis eksis jadi bisnis tetap romantis dan agamis halis tadi lima is tadi itu cocok banget di dirinya pribadinya kosnovi karena aku tahu banget kosnovi kebetulan rumah kita deketan ya coach ya betul tetanggaan tapi kita memang gak bisa ketemu makanya kita live aja seperti ini jadi saya tahu istrinya kosnovi saya kenal deket dan beliau itu sangat romantis ngomong sama istrinya itu aduh lembut banget dan sama istrinya romantis banget aku tahu banget dan istrinya juga luar biasa Alhamdulillah menjadi keluarga wadawar rumah Alhamdulillah amin jadi keluarga dambaan kosnovi amin jadi doa kebaikan ya bagi saya dan untuk semuanya dan saya banyak posting ya tentang kebersamaan saya dengan istri bukan berarti saya menjual kebersamaan saya dengan istri untuk akhirnya untuk bisnis kayak gitu kita udah aja gitu kan gak ada pikiran apa-apa lah kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain kayak gitu dan kenapa harus agamis kayak gitu bukan berarti kita menjual agama pada setiap postingan kita kayak gitu justru dengan kita bisa memposting hal-hal yang baik itu tujuan kita adalah mencap diri kita memotivasi diri kita dan juga mengajak orang lain kayak gitu karena dalam bisnis khususnya muslim kita tidak boleh terlalu pertanyaan diri dengan ikhtiar kita kita harus melibatkan Allah dalam setiap langkah kita dalam bisnis kita seperti itu terima kasih bener banget kataku Copi kalau bisa Allah dulu Allah lagi Allah terus ya saya kemarin sudah lihat video klipnya teriskan luar biasa sudah seperti artis yang kembali pada aku saya diam-diam memperhatikan video klipnya kembali kepadamu iya mudah-mudahan ya orang-orang jadi ingat ya bahwa semua manusia kembali kepada Allah ya nah kita kembali lagi ke tema kita bagaimana cara menghasilkan uang secepatnya sebisanya melalui media online nah tadi bicara masalah medsos berarti kita harus memperbaiki setiap postingan kita ingat ya jejak digital itu untuk bisnis saat ini sangat penting ya makanya jejaknya harus dijaga sebaik mungkin ya bukan berarti pencitraan ya bukan berarti kita berpura-pura di medsos berkeperbadian baik sementara di apa pada kehidupan yang nyata berbalik kayak gitu ya justru apa yang kita posting di medsos adalah cerminan dari kepribadian nyata kita gitu ya nah kalau misalnya kita sharing tentang kata-kata motivasi inspirasi di media sosial kita ya itu bukan berarti karena kita sudah seperti itu ya kita bikin postingan yang menginspirasi orang memotivasi orang itu sebetulnya hakikatnya untuk memotivasi diri sendiri nah kemudian kita hubungkan antara media sosial dan website tadi saya katakan media sosial adalah kartu nama kita dan website adalah perusahaan kita adalah alamat dari kantor kita nah ketika orang sudah tertarik pada media sosialnya maka dia akan mengklik alamat websitenya itu kan kalau di media sosial biasanya di bio juga sudah disediakan link ya apakah link itu untuk ke youtube ya atau mungkin ke postingan atau bisa juga ke website yang sudah dimiliki kenapa perlu website ini sangat menambah kepercayaan orang pada bisnis kita website itu ada website yang gratis ada website yang memang premium berbayar bedanya apa misalnya kalau kita punya wordpress ini wordpress kan rata-rata orang sudah pada tahu ya gratis ya ya gratis ya kalau wordpress itu ya coach ya wordpress itu gratis platform yang gratis cuman ketika kita bikin web wordpress maka ada alamat dari wordpress itu sendiri misalnya namanya adalah apa ya toko pisang misalnya ya maka akan pisang.wordpress.com beda dengan yang web premium maka namanya akan toko pisang.com seperti itu nah terus bedanya apa lagi selain dari nama kita kalau beli kopi dari wordpress dengan beli kopi dari abnormal ya itu harganya beda gak beda beda bisa berkali-kali lipat bedanya gitu mungkin kalau di wordpress itu harga kopi cuman 5 ribuan tapi kalau di abnormal ya itu bisa jadi 50 ribu satu gelasnya gitu ya itu yang akhirnya membedakan antara web gratis dengan web yang premium jadi ini adalah menambah kepercayaan tingkat kepercayaan calon customer kita kemudian dari tampilannya pun itu akan sangat jauh berbeda antara yang gratis dengan yang premium kayak gitu oke mungkin dari segi produk juga mungkin karena nilai atau value yang ditambahkan di produknya akhirnya meningkatkan harga ya jadi itu brandnya ya kan jadi orang trust merasa prestis kalau membeli sesuatu kalau yang branding gitu kan yang branded akhirnya walaupun harganya mahal ya tapi mereka punya kepuasan betul nah bagi teman-teman yang memang sekarang ini belum ada budget untuk memiliki website yang premium ya itu sudah disediakan platform yang platform yang gratis bahkan dari google nya gitu ya itu bisa dicatat oleh teman-teman ada google google site ya itu platform untuk membuat website gratis yang disediakan oleh google sekarang kan engine yang banyak digunakan untuk pencarian produk itu kan pakai google dan sekarang google nya sendiri sudah punya google site nah pasti dia akan lebih memprioritaskan produknya sendiri untuk tampil di google meskipun yang belum punya budget untuk membuat sebuah website yang premium mulai aja dulu dari yang gratis jangan pakai jangan banyak alesan gitu ah nanti aja kalau sudah ada budget untuk beli yang web premium rasakan aja beli yang gratisnya website premium tadi yang disediakan oleh google boleh diketik ya coach ya di komen mungkin milen namanya jadi itu bisa kita buat sendiri ya coach ya walaupun pemula juga bisa buat website premium untuk pemula sangat bisa ya karena ini tinggal drag and drop saja ya walaupun hostingnya juga gratis ya coach betul sudah disediakan oleh google jadi kita gak perlu ngerti bahasa codingan ya itu sudah tinggal tarik dan geser-geser simpan ya bahkan tampilan pun bisa sesuai dengan kita kalau wordpress kan kita harus menguasai menguasai modulnya tapi kalau google site ini itu udah dibuat sangat mudah oleh google nya tutorialnya sudah banyak di youtube ya orang yang benar-benar gak ngerti atau awam IT saja kalau lihat tutorial bikin google site di youtube saya kira dengan kesungguhan pasti bisa ya oke kalau misalnya gak bisa saya gak percaya bahwa anda bersungguh-sungguh gitu karena gampang banget ya caranya nah menurut coach website itu bagusnya isinya apa aja sih coach kalau itu website pribadi maupun website untuk bisnis atau kantor betul nah kalau untuk website nanti yang ditampilkan bagusnya memang kan ada sejarahnya dulu dari perusahaan track recordnya ya perusahaan ini berdiri sejak kapan ya kemudian sudah memiliki beberapa sudah memiliki banyak berapa customer atau client ya kalau bisa testimoni dari setiap customer kita itu juga ditampilkan di website-nya dan yang paling penting adalah tampilannya harus dibuat semenarik mungkin terutama foto produknya ya untuk foto produknya saya kira untuk apa untuk meminimalisir budget itu gak perlu pakai jasa fotografer ya sekarang dengan kita pakai foto dari handphone saja hasilnya sudah bagus juga bahkan untuk ngeditnya juga kita gak usah pakai jasa lagi sebetulnya ya tinggal download aja aplikasi untuk edit-edit foto kalau saya rekomendasikan itu teman-teman pakai Canva ya aplikasi Canva saya klik ya di komen-komen ya kalau barangkali ada yang ini ya yang belum tahu Canva ya oke tulisnya itu Charlie Alpha Victor Alpha ya itu tinggal download aja di Playstore dan itu gratis ya kalau kita edit-edit disana itu udah kayak desain yang premium banget ya sekarang banyak orang yang menahan diri untuk update atau posting produknya itu karena gak pede ya karena gak pede oh ini kan saya khawatirnya dianggap apa tidak menjual hasil desainnya kalau kita gak pernah mencoba sama sekali bagaimana tahu respon dari orang makanya coba aja dulu ya gak masalah ketika gak banyak yang respon atau mungkin ada yang respon negatif kita gak masalah justru dari sana kan kita bisa evaluasi bisa diperbaiki gitu ketika kita berpikir wah kayaknya saya gak bisa nih itu asumsi atau fakta gitu ya makanya coba dulu ya jangan berasumsi jangan sibuk berasumsi sendiri ya download apa bagi yang belum tahu ya di Playstore tadi saya sudah tulis di kolom komentar ya kemudian itu juga sama seperti google site tinggal drag and drop aja ya tinggal geser-geser dan sesuaikan ya sesuai dengan yang kita mau tampilannya gitu oke coach kalau misalnya supaya website kita banyak yang visit gimana coach supaya banyak yang caranya gimana biar banyak yang ya kita bikin website kalau gak dipromosain ya percuma ya kita punya toko sekarang nih tapi gak dipromosain kita gak sebar brosur ya tentang alamat dari toko kita berarti kan gak akan ada orang yang tahu tentang toko kita kecuali mungkin yang selewatan saja gitu nah agar orang tahu tentang alamat website kita maka itulah gunanya media sosial untuk menjaring orang datang ke website kita ya jadi media sosial ini gunakan setiap kita posting di media sosial fotonya kita cantumkan alamat dari website kita kemudian di captionnya juga cantumkan agar orang itu mengunjungi website kita seperti itu itu salah satu caranya kemudian di website itu coba teman-teman bisa pakai google site tadi yang gratis itu membuat menu artikel di websitenya artikelnya itu gak harus berhubungan dengan produk kita misalnya produk kita tadi itu adalah pisang apakah artikel yang diposting disana harus tentang pisang saja tidak bisa tentang singkong bisa tentang talas bisa tentang jahe bisa tentang kunyit atau gak ada hubungannya sama sekali dengan kuliner misalnya tentang otomotif tentang sport olahraga atau tentang politik gak masalah asal nanti di menu di rapihkan kan ada artikel ya menu artikel itu di bawahnya ada menu lagi semenunya bisa misalnya tentang kuliner tentang fashion di bawahnya ya kemudian tentang otomotif misalnya untuk apa artikel tersebut ya agar orang banyak yang kesasar ke website kita jadi misalnya nih ada orang lagi cari rekomendasi untuk modip motor padahal tadi website kita adalah website toko pisang gitu tapi kita di website kita ini ya membuat artikel otomotif ada orang yang cari rekomendasi untuk modip motor eh ternyata masuklah ke website kita dia mungkin gak niat masuk ke website kita cuman membaca beritanya ya artikelnya akhirnya ketika misalnya dia buka website kita dan tampilannya menarik akhirnya dia penasaran dia kepoin maka lambat laun dia akan tahu produk kita kalau misalnya dia cuek dengan produk kita gak masalah dia sudah menyumbang untuk mengklik website kita gitu oke ini ada yang bertanya nih coach yang ke saya bagaimana caranya kita mengetahui kalau website kita banyak pengunjung ya coach apakah memang ada data yang bisa kita lihat dengan cara apa boleh di share coach oh iya itu ada modulnya tergantung kita bikinnya pakai apa kalau misalnya memang pakai website yang premium ya itu biasanya si programmernya bisa menambahkan jumlah pengunjung hari ini berapa kemudian dari negara mana saja atau dari negara mana saja itu bisa disetting gitu kalau misalnya itu websitenya dibuat dari google site untuk menampilkan jumlah pengunjung search aja di google itu ada caranya bagaimana cara memunculkan data pengunjung di website yang dibuat misalnya di google site atau wordpress itu banyak banget toolsnya kayak gitu tinggal dilihat aja ya iya makanya sekarang kan apa ya udah udah jamannya digital ya smart system bahkan hp kita juga udah smart smartphone ya jangan sampai kitanya gak smart gitu kitanya dibodohin oleh sistem gitu smartphone plus smart people maka akan jadi smart smart system ya luar biasa jadi bisnis terus satu lagi nih ini coach mungkin aku pengen sharing ya menurut coach sendiri itu apa bedanya jualan lewat social media berupa facebook instan oh iya ini gak ada sebenarnya bisa doang ini apa bedanya jualan ya lewat social media baik itu bedanya coach instagram kemudian youtube dan website betul nah kalau untuk social media itu untuk membranding usaha kita bagaimana orang itu tertarik akhirnya mengunjungi website kita termasuk youtube gitu satu medsos itu punya orang lain ya kita kita bukan yang punya facebook kita bukan yang punya instagram kita bukan yang punya youtube bisa aja suatu saat youtube-nya hilang instagram-nya hilang facebook-nya hilang meskipun dari sana kita sudah banyak customer tetapi mereka tidak tahu toko kita maka akan hilang begitu saja identitas kita di dunia online makanya ini sangat penting sekali punya website meskipun websitenya gratisan meskipun hanya wordpress atau google site iya setuju banget ya memang harus punya semua sosial media kalau bisa ya sekalian yang utamanya website aku punya apa juga ada ustadz FFND disini lagi join jangan lupa bahagia katanya buat teman-teman semua jangan lupa bahagia ya GLB makasih ya harus selalu bahagia harus selalu bahagia ya nah kalau ustadz kan ya lagi viral juga halo denger ya halo koos Novi suara Rizka terdengar halo halo suara Rizka masih terdengar jelas ya tadi gak terdengar oke sekarang juga yang selain website ya koos tiktok katanya juga lagi happening ya lagi booming di kalangan nilai-nilai menurut koos sendiri penting gak sih punya akun tiktok itu saya bilang ini adalah sebuah peluang buat para pemilik bisnis ya tiktok itu ya apapun lah itu ya tiktok atau mungkin instagram dan lainnya itu adalah pisau dan pisau ini memiliki apa dua mata kan ya bisa untuk mengiris bawang ya bermanfaat kan untuk masak bisa pakai untuk membunuh gitu sama dengan tiktok ya mungkin kalau kita melihat tiktok ya bahkan isu-isu yang beredar itu banyak negatifnya gitu ya kebanyakan ya kebanyakan negatifnya cuman ya kalau misalnya kita yang orang-orang positif tidak masuk jangan sampai orang yang buka tiktok itu makanya yang negatif terus makanya kita yang orang yang positif harus masuk juga ke tiktok ya ya biar bisa jadi positif di tiktok ya dan kemudian kenapa bisnis kita juga harus masuk ke tiktok ya ya sekarang media digital itu membuat bisnis yang tadinya penuh dengan kekakuan ya itu menjadi rileks ya kalau zaman dulu ya saat konvensional mungkin orang sangat merasa nyaman ketika datang ke kantor berdasi gitu kan di ruangan AC ya tetapi itu menimbulkan kekakuan bagi calon customer atau calon kliennya dia gak bebas untuk akhirnya bercerita tentang kebutuhannya ya tetapi ketika ada di dunia digital ya akhirnya seorang owner itu bisa apa seorang calon customer bisa melihat ownernya koloran gitu ya bisa melihat kehidupan sehari-harinya maka dia akhirnya tidak ada skat tidak ada skat dan dia lebih terbuka demi apa untuk kebutuhannya sendiri nah begitu pun dengan tiktok kan biasanya di tiktok ini orang yang orang yang semula kita lihat di instagram itu tampilannya selalu wibawa yaim di tiktok akhirnya gila-gilaan gitu ya cuman ini kita harus jaga kita harus punya batasan jangan sampai mungkin misalnya teman-teman yang berhijab gitu kan ngikutin trend akhirnya dia goyangnya terlalu asik kayak gitu ya itu kan akhirnya menjadi aib untuk dirinya sendiri untuk usahanya sendiri untuk memiliki usaha sendiri itu bisa kita gunakan bikin akun tiktok untuk usahanya ya kita bisa bikin ide-ide kreatif yang kemudian menjadi konten untuk tiktok itu sendiri dan setiap video setiap konten yang kita posting di media sosial apapun kayak gitu kalau bisa bukan kalau bisa lagi ini wajib kalau memang pengen sukses di digital selalu cantumkan identitas usaha kita apakah itu instagramnya ataupun alamat websitenya kenapa karena kalau misalnya konten ini menjadi viral akan banyak orang yang share ketika si konten ini tidak memiliki identitas maka itu akan menjadi asap saja ya tidak ada manfaatnya tapi kalau misalnya si konten ini ya kita bubuhi ada identitas kita ada website kita maka pada saat viral maka brand kita keangkat makanya kalau kita jualan di media sosial itu sebisa mungkin yang kita posting bukan cuma jualan saja high sis beli dong produk saya taigan kasih honey saya bukan jualan ya ngemis itu orang sudah bosen dijejeli dengan postingan-postingan promosi seperti itu jadi bikinlah postingan kita di media sosial itu berpola ya mungkin paginya promosi siangnya inspirasi ya bikin tentang motivasi apapun yang bermanfaat sorenya promosi lagi nah yang motivasi ini ya atau inspirasi ini postingnya kita buat didesain itu pakai kanpa yang saya bilang ya pakai aplikasi kanpa bikin kata-kata motivasi gak usah ada hubungannya dengan bisnis kita ya tetapi itu bisa membuat orang tersemangati hidupnya di bawahnya itu cantumkan ala instagram usaha kita dan website usaha kita maka ketika viral orang akan ngepoin siapa yang meng-create konten tersebut dia akan ngepoinnya melihat dari ya melihat dari identitas yang kita cantumkan disana gitu jadi identitas juga harus terus di bawah kemana-mana ya betul kita juga walaupun buat konten juga harus ada identitasnya atau watermarknya mungkin ya betul betul oke terima kasih banyak ya coach ya masukannya luar biasa materinya juga isi banget semoga bermanfaat waktunya waktu luangnya yang coach sudah berikan ya menjadikan ladang pahala buat coach Novi amin amin insyaallah saya akan share di IGTV mudah-mudahan jadi ladang pahala dan ladang manfaat untuk banyak orang terima kasih amin amin boleh saya closing statement harus dong coach ini gak kerasa perasaan saya baru ngomong 5 menit gitu ternyata udah 7 jam ya baru aja mau mintain closing statement atau mungkin ada sedikit saran dari coach Novi silahkan coach ya terima kasih saya tadi sudah membaca isi hati Terizka dulu makanya saya sampaikan begini teman-teman semua yang memang sudah bergerak ya memulai usaha mungkin ada yang baru mulai karena sebuah keharusan ada yang mungkin di PHK karena pandemi ini atau mungkin yang sudah usaha 10 tahun yang lalu tapi bisnisnya stagnan begitu-gitu saja ya kita harus kembali lagi ke niat bisnis kita itu apa ya niatnya atau menjadi jalan agar kita bisa membantu orang lain artinya ketika kita bisa membantu orang lain berarti kan kita pasti harus kaya ya kaya itu adalah bonus gitu ya makanya luruskan niat barangkali ini ada yang memang niatnya belum pas di awal yang membuat bisnis stagnan ya maka kembali luruskan lagi niatnya ya dan apapun yang terjadi tetap bersyukur ya omset boleh berkurang ya profit boleh don tapi rejeki Allah itu tidak ada yang ngalangin teman-teman semua kita harus yakin laing syakatum lajiranakum wa laing kafatum ina adabila syadid ya jika kamu mau bersyukur padaku kata Allah maka akan Allah tambah kemikmatannya gitu tetapi kalau kamu kufur maka azab Allah yang akan kita terima ya tidak ada salahnya tidak ada susahnya kita untuk selalu mensyukuri keadaan kita apapun ya karena yang salah itu bukan keadaannya tapi cara kita menyikapinya ya sebangkrut apapun usaha kita ya kalau kita menyikapinya dengan betul insyaallah ya tidak ada masalah yang berat semuanya akan ringan kalau Allah sudah ridho seperti itu dan ya teman-teman mulai sekarang di media sosial jaga etikanya ya ada masalah dikit gak usahlah ya posting-posting hal yang negatif tentang diri kita terlalu banyak mengeluh di medsos itu tidak baik ya tidak baik untuk kita tidak baik untuk kesehatan kita sendiri jadi sudah positive thinking saja cari sebuah satu alasan untuk selalu bersepositif thinking pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi media sosial adalah kartu nama kita dan website adalah alamat dari usaha kita ya tempat kita ngantor ya media sosial sangat penting untuk dijaga dan kita juga perlu memiliki sebuah website ya yang gratis ataupun yang premium ya tetap semangat semuanya jangan banyak alasan mulai bergerak dari hal yang kecil jangan nunggu sesuatu bisa dilaksanakan dengan profesional ingat profesional adalah bonus ya yang terpenting meskipun kita belum bisa accent aja dulu belajar penting ya by knowledge by pengaturan itu sangat penting tapi jangan terlalu banyak teori akhirnya usaha kita hanya menjadi sebuah wacana saja action evaluasi action lagi dan jangan menyerah ya insyaallah Allah bersama kita dan tidak ada takdir yang tidak baik semua takdir itu baik terima kasih banyak Teriska semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih banyak ya kos novi yang masukannya sungguh luar biasa adem banget ya di hati adem banget bagian dengernya insyaallah mudah-mudahan bisa diamalkan untuk bagi kita semua ya semoga bermanfaat sehat dan sukses selalu kos novi amin makasih buat semuanya ya saya sampaikan semoga sehat dan sukses selalu semoga lancar dan berkah amin ya Allah harap amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati